Ini mursit-mursit apa? Guru-guru pendekar. Apa pendekar? Satu-satuan saya. Dari tadi saya sabar. Wey, keluar kau. Kau pendekar, keluar. Kita gak bisa nyentuh dia karena dia juga punya bakingan. Kalau saya gak ada urusan bakingannya dia iblis, saya makan. Nah, jangankan jenderal-jenderal atau polisi atau tentara. Iblis saja bagikannya, saya makan. Anak saya tengah malam naik gojek, Pak. Dalam keadaan terpuruk, membawa uang miliaran rupiah. Dimana manusianya, Bapak? Saya beruntung dapat berkah bulan Ramadan di ketemu Habib. Dipertemukan sangat wajah, Bapak. Habibah Arbin Sumait, pimpinan pondok pesantren Taju Lalawin, dan kembali menjadi sorotan media sosial setelah mengungkap kemarahannya terhadap terduga pelaku penipuan. Kejadian ini terjadi karena pelaku penipuan tersebut menipu saudara Habib Bahar hingga jumlah kerugian yang ditipu sekitar 25 miliar rupiah. Dalam aksinya, pelaku mengaku memiliki akses ke tokoh penting, seperti Kapolri dan Megawati, sehingga membuat korban percaya. Dalam video yang tersebar luas diunggah di kanal Youtube Sayyid Bahar bin Sumait, terungkap bahwa pelaku seringkali melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang, yang membuatnya merasa marah. Salah satu korban dari penipuan tersebut adalah saudara dekatnya Habib Bahar. Hal ini juga dipicu oleh keberulangannya masalah tersebut, yaitu dalam aksi onar yang dilakukan oleh pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Dalam pernyataan yang dilontarkan Habib Bahar, bahwa dirinya menegaskan tidak ada urusan dengan si pelaku penipuan. Gak ada urusan, siapapun backingannya, mau iblis, mau tentara, polisi, saya makan. Saya gak takut di penjara lagi, karena kita ini bela rakyat, ungkap Habib Bahar bin Sumait. Beliau juga mengatakan, dari sekian banyak yang ditipu sama dia, kali ini dia kena batunya, giliran dia urusan sama saya, kata Habib Bahar bin Sumait. Belangin polisi, maghrib kita action, masuk penjara bareng, gak apa-apa. Takbir, Allah, Allah. Bangsat menipu masyarakat, berapa banyak masyarakat yang ditipu sama dia? Ibu-ibu ditipu, biliaran semua ditipu. Bajingan, ratunya mursyid, toriko. Mursyid apa, mursyid tabi kau. Namun dibalik itu, Habib Bahar tetap mengedepankan sikap yang terhormat dan mengungkapkan niatnya untuk menjernihkan keadaan. Bahwa beliau datang dengan sopan santun. Sebelum mendatangi kekediamannya, bahkan dirinya memberitahu ke Kapolsek untuk memberitahuan. Dirinya mengaku merasa kesal, niatnya tidak lain tidak bukan hanya ingin bertabayun dengan baik. Namun si pelaku tersebut malah membuat geram Habib Bahar. Karena si pelaku itu tidak keluar-keluar selama beberapa jam Habib Bahar menunggu dengan sabar. Alhasil Habib Bahar pun seketika marah besar. Reaksi tegas dari beliau terhadap pelaku penipuan ini mendapat tukungan dari warga setempat. Karena warga setempat pun merasakan keresahannya si pelaku dalam melakukan penipuan terhadap orang-orang. Masalah dengan kita juga, dengan warga di sini. Iya. Dia punya iuran untuk RTRW di sini, sudah lima tahun gak banyak, mungkin hampir mendekati satu juta. Jadi masyarakat merasa terwakil kan? Iya, kurang lebih. Kita gak bisa nyentuh dia karena dia juga punya backing-an. Kalau saya gak ada urusan backing-annya dia iblis, saya makan. Nah, jangankan jenderal-jenderal, atau polisi, atau nantara. Iblis saja bagi ikannya, saya makan. Namanya kita orang ini bela rakyat. Iya, mongga-mongga adanya Abang Habib di sini, bisa membantu kami juga. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bukti ya, warga di sini mendukung kok. Dengan pengehanat nih, penipu satu orang ini, satu. Banyak kok yang akan menghambilkan di sini ya, masalah kayak gini ya. Ada cuami istri, ada penipu, berapa kali lah. Pematalan, gitu. Iya, banyak yang ditipu sama dia, banyak. Banyak yang ditipu sama dia. Cuma ini kali ini dia kena batunya. Urusannya sama saya. Iya, Pak. Ah, kena batunya sama saya dia. Kalau perlu batunya yang gede, nih. Oh, ini bukan batu. Gunung. Sampai jumpa.